Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim go aha bubba sini awas awas jangan dekarasi OHHHHH BUNA 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 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama saya Erwin Dengan bapak siapa pak? Rudi Effendi bin Sharif Effendi Bisa cerita-cerita pak Dulunya disini pak Tempat apa pak? Baik Assalamualaikum Kakek Bajuri bin Nafis bin Nafis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemilik tanah ini Dia adalah cucu dari beliau Sejak kecil sepengetahuan saya Sepengetahuan saya dari cerita-cerita orang tua Yang mana tanah ini dikatakan Ammarum Mama Ini kakek ini memiliki tanah dari depan Jalan Pandansari sampai ke Stadion 17 Mai Itu pemilik utama adalah kakek Pak juri bin Nafis Karena di daerah sini sepi Kakek ini punya etikat baik Punya niat baik dihibahkan Biar rame Dihibahkan Stadion Dihibahkan ke asrama polisi Sampai terakhir Pada batas pagar asrama polisi Iya Atau lebih tepatnya depan rumahnya pak Akabipi Rudi Iya Cerita dari ibu Ammarum Mama Bahwa dulu katanya ini sungai Sungai Ya tembus-tembusnya itu Depan suaka insan Iya Ada sungai Dan dari cerita itu dikatakan sungai ini Tempat para perahu-perahu Apakah orang kita Indonesia peribumi Atau ke poinnya Tempat berlindung Bersembunyi Apabila kedapatan dibom oleh Belanda Oh iya 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 Itu ceritanya Terus dari sekilas-sekilas impol lagi Cerita-cerita orang tua Di samping sebelah kanan rumah itu Dari sini juga nih Tempat jalannya Pangeran Suryanata Oh iya Pangeran Suryanata Sampai di depan rumah saya Situ ada pohon bambu Kata warahmat Mama Disitulah mereka ikat kuda putihnya Kuda putih punya Pangeran tadi ya pak Pangeran Suryanata tadi Itu katanya Mama ya pak ya Katanya dulu Benar apa tidaknya saya masih Enggak ngerti masalah-masalah yang ini ya Jadi pada intinya Dulunya disini Sungai ya pak ya Sungai Persembunyian Tempat persembunyian Pedak para dagang-dagang Oh dagang-dagang ya Kakek saya ini Ada baju ribi nabis Ini beliau ini adalah Apa namanya Juragan Juragan tanah sini ya pak ya Bukan juragan tanah Juragan kapal Pojuragan kapal Pelaut Pelaut ya Sama Tempat perjalanan Pangeran Suryanata Katanya dulu ya pak ya Kalau bapak Udah lama disini pak? Saya Kelahiran Surabaya Jadi saya mungkin SD Masuk Banjarmasin SD SMP Sudah keluar lagi Banjarmasin Nanti balik lagi ke Banjarmasin 2008 2008 Kalau masa sekarang bapak ada lihat yang penampakan-penampakan enggak pak disini pak? Mungkin karena saya mungkin gimana belum pernah lihat Belum pernah lihat ya Ya itulah teman-teman Bapaknya tadi udah ceritakan bahwa disininya dulu sungai Terus persembunyian para pedagang ya pak ya Dan juga perjalanan Perlintasan Pangeran Suryanata Cerita dari Bagaimana ceritanya Mitos atau fakta Nanti kita tanyakan Kepada Bang Muhammad ya pak ya Betul Iya itu Nanti kita tanyakan langsung aja ya Sama Bang Muhammad ya Bahkan saya tambahkan lagi Kebetulan Almarhum papa saya Sarif Effendi Bin Masri Kebetulan beliau itu Suka dengan Perjalanan-perjalanan goit Kayak gini Oh suka ya pak ya Beliau Ada mengatakan Di dalam sungai ini Karena tempat Para pelindung perahu-perahu tadi Membawa Barang-barang Antik Barang-barang berharga Di bom jadi Boleh dikatakan Daerah sini Cukup banyak Harta karun gitu ya Harta karunnya Itu kata cerita ya Dulunya ya pak ya Barang yang Dipunya para pedagang tadi ya pak Iya Barang yang punya pedagang Bahkan Cerita dari Almarhum papa lagi Rumah yang saya tempati Sekarang Itu di kolong rumah itu Benar apa Tidak Itu ada Tujuh peti Emas Bermelkan POC Dan Tujuh peti Berlian Berwarna Ungu Ungu ya pak ya Itu kata mamah ya pak ya Apa Papa Nanti kita tanyakan aja Sama bang Muhammad ya Bagaimana bang Muhammad Lihatnya suasana Yang disini ya pak ya Iya Ya teman-teman Kita langsung tanyakan Sama bang Muhammad aja ya Jangan kemana-mana Tetap di balik Tabir Bismillah Iya baga miss ini Gini bang Muhammad Tadi kan saya udah Wancara sama narasumber Bang Muhammad Katanya disini dulu Tanah yang dimiliki Kak Belial Iya Disini sungai Dan persembunyian para pedagang Dulu bang Muhammad Dan juga Perlintasan Pangeran Suryanata Dari bang Muhammad Iya Apakah benar itu bang Muhammad Iya Kalau kita lihat Dari kejadian dulu Ya emang Kalau kapal-kapal itu betul Emang Belintasan betul Nah Kalau pangeran Suryanata Emang betul Betul ya Tapi Kalau nya Singar sini Bukannya pangeran Suryanata ya Iya Itu ada Sosok pati Dia menguasai Wilayar sini Tapi bukan Pangeran Suryanata Bukan pangeran Iya Yang bawa Kuda itu Berarti bukan pangeran Bukan pangeran Patih ya Patih itu Kalau bang Muhammad Lihat disini Gimana Bisa diceritakan lagi Bang Muhammad Menurut versi bang Muhammad Iya Kalau kita lihat versi Disini nih Sosoknya itu Tadi penguasanya itu Patih Itu Seperti pangeran juga Mungkin Dulu itu bilang Pangeran Suryanata Tapi mungkin sama Cuma pangeran Suryanata Emang dia bergoda Ini bergoda juga Mudah-mudahan Pelukis oleh Pelukis kita Pelukis kita Nah itu Patih Penguasa wilayah sini Kalau kejadian dulu Kapal-kapal mungkin Disini emang ada Peninggalan-peninggalan dulu Emang ada Cuma Ya itu tadi Namanya jaman Di bangan jaman Lalu dia Di dalam Katanya tadi Peninggalan Harta karun Yang milik para pedagang Kalau dilihat Bang Muhammad Artinya itu Barang panas Ya Bang Muhammad Iya Barang panas Cuma sebagian Ditutupi oleh jin Makanya disambet Barang panas Memang ada Kalau disana Tadi Di tempat Beliau Tadi Disitu Dibilangnya Ada Ketik emas Sama Intan Itu Bang Muhammad Iya Belian Belian Memang benar Ya itu Emang benar Emang kita Disana Dan disini Itu sama Jalur Emang dulu Kita kan Yang dulu Itu nyamatin selamat Daripada kita Membawa Harta benda Yang kan nyamatin selamat Dulu Kan dulu Waktu jaman dulu Makanya Cikita awal tadi Namanya The Bomb itu Dimananya Pasti hancur Nah Belakangan Kalau pembunuhan Pembunuhan Masalah disini Ada enggak Kalau pembunuhan Ada Cuma di dekat sana Selain itu Bang Muhammad Yang Muhammad tahu Disini Plusback kebelakangan Tadi Ada apa lagi Selain Perkumpulan Kapa Perlintasan Pati Terus Apa lagi Bang Muhammad Makhluk-makhluk Kalau makhluknya Sini ada Kuntilanak Dan sama Pocong Kalau Pocong Di atas sana Kalau Kuntilanak Dia dibungkus Itu sosok Umum Barasanya Pasaran Setiap tempat Makhluk itu Kalau yang Tidak umumnya Ada Sosok Manusia Tapi Dia seperti Patung Patung Manusia Seperti Batung Itu Emang ada Itu Sebetulnya Sosok Namanya Jin Namanya Jin Dia Macem-macem Buntu Juk Setiap Tidak Donä BABAK KALU RUGUE PANJAR! JANGAN BABAK DINI! ya pemirsa ya cerita tiba-tiba spiritual kita rasukan apa-apa itu yang gak tau juga bisa dilihat ya pasang bumi tidak benar tidak jangan ke itu kadobah adab sebagai umat Rasulullah aku jeng disini dengan siapa ini disini banyak kami hidup di jaman Raja Suryansa ini yang masuk ini siapa ini aku cuma pesuruh disini tapi setelah ini ada lagi yang masuk ya aku bertanggung ya itu pati disini itu dari mana itu keturunan dari lambung Mangkurat dari keturunan dari lambung Mangkurat semua mulut tadi dulunya disini dibilang gak ada perlintasan pengeran apa itu benar itu dulu sungai sungai ya bukan pengeran itu ya patih ya sama yang dibilang Bang Muhammad tadi atau memang pengeran itu pangeran versi pangeran versi Suryanata Raja buat lain bahasa banjar kita lain oh lainnya patulahan aku lemadakan bila itu Raja Suryanata jadi bukan ya itu bukan Raja Suryanata lain menurut iya iya itu emang bukan pengen sunnet aja itu emang Fatih Fatih dia emang seperti pangeran poyang kan kan namanya pengen-pangeran dulu patih-patih dulu aku yang berajak disini aku yang bernama dulukanku si Batu si Batu karena kepala-kepalaanku yang jarang menantang para buan Belanda aku sudah banyak makan darah Belanda sampai sekarang aku dendam di sini penumpukan apa namanya kapal-kapal yang bersembunyi apa benar disini sudah ada lagi sudah hancur itu dulunya dibunuh Belanda atau gimana itu salah satunya dirampok sama masyarakat lokal atau burang benua sini yang kedua karena pemburuan yang diambil oleh orang Prancis atau orang Belanda yang disini setelah menjajah tanah Jawa buka ke tanah Kalimantan pada hadapan kerajaan pada kerajaan Suriansah apalagi Jemtakunan kita mau tahu aja yang ada disini ada yang mau tanya kan kita kan datang ingin mengunggak masalah-masalah disini jadi kita ingin tanya disini kan dulu kabar-kabar dulu kan sudah ancur jadi peninggian-peninggian dulu kan masih ada kita hanya ingin pembuktian ingin melihat bahwa disini ada peninggian-peninggian dulu itu lain untuk membicarakan itu silahkan setelah ini kamu berpandir langsung lawan yang bisa izinkan disini silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam bagaimana aku yang tempat patih disini kan dulu berjalanan disini ya salam Gatuh saya tahu maaf Gatuh ada perlu apa Gatuh kami ingin tahu masalah-masalah langludus ini apa silahkan kami ingin tahu masalah-masalah disini itu apa yang ingin menguap misteri-misteri masalah disini aku anak tahu keturunan dari raja anak tahu dari keturunan serenata berapa hebat ini orang kenapa ada mau adab orang banjar tahu ikan baharu kalau iya emang kalau baharu itu sudah aku malam nah setiap kali orang handak mengetahui dera biasanya apa orang bahari baharu itu sebelum Islam masuk di dalam tanah Kalimantan aku sebelum Islam hidup aku jahir sebelum Islam akam di jaman Islam aku anak tahu bujur keadaan kisah-kisah moyangku itu buah keturunan banjaran Islam itu kuat-kuat bukti akan dulu lawan aku apa bukti pengangkatan bisa kami haru tapi kami ingin tahu skanuragen apa ini maksudnya skanuragen apa mau mengetes ilmu bang muhammad atau gimana nih minyak ada papa tapi yang di belakangnya itu sangat berpengaruh bernama di belakang Kalimantan hampir sekali mantan mengetahui sosok yang di belakangnya jadi gini kita bukannya mengatakan hebat atau hebat kita hanya mencari paham bukannya mencari kehebatan aku tahu dasar puasanya manusia tapi kita bukan kodrat iradatnya ikah muslim aku bukan muslim di jaman ikah muslim aku itu adat kami aku kan apa yang kami inginkan maunya iya baru tadi dulu nanti menonton doel iya baru kita dulu nanti mencari paham iya baru dulu sebelum setiap kali itu dilakukan lawan leluhur buat kita di banjar orang jawa kesini baru apalagi walaupun ikam keturunan banjar buktikan bahwa ikam keturunan banjar pada kami kami lawas disini tidak pernah termusik dengan manusia manusia kami tidak pernah mengusik manusia disini urusan masing-masing tapi kalau mengganggu kami tetap baru walaupun itulah adat istiadat yang orang banjar lakukan sampai keputing lakukan dulu maksudnya baharu itu mengadu ilmu atau gimana iya mengadu ilmu kalau sambut berharu itu mengadu ilmu gini kalau emang jalan vintas jalan kita selusi tidak ada masalah lagi ayo kita bismillah adri bismillah ayo kalau yang memulai silahkan silahkan yang penting kita mencari salam aku melakukan kuntau orang kalimantan banjar silahkan kita milih sendiri ya teman teman ya bang muhammad ditantang untuk duel katanya baharu baharu itu tantangan maju aja kalau bisa aku masuk kelima Allah ketidur Allah Allah Muhammad angin topan menampu angin angin bersama angin topan berlawan dengan jiwa ragam jadi satu sukmara kumah jaga bikah kamu sah sepulis sepulis juga kan sepulis Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.